Selalu saja ada orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi jelang lebaran. Di Jombang, Jawa Timur, menjadi korban PHK, seorang buruh pabrik asal Mojokerto, Jawa Timur, nekat mengedarkan uang palsu. Polisi yang mengintai pelaku langsung melakukan penangkapan setelah pelaku melakukan modusnya bertransaksi dengan pedagang asongan. Pria bernama Ridwan ini dibekuk petugas kepolisian berpakaian preman karena tertangkap basah sedang mengedarkan uang palsu di Jalan Sengon, Jombang, 19 Mei lalu. Pria berusia 40 tahun warga kecamatan Bangsal Mojokerto, Jawa Timur tersebut sudah diincar polisi setelah adanya laporan bahwa perbuatan pelaku sudah merugikan banyak orang. Petugas dibantu warga sekitar akhirnya melumpuhkan Ridwan saat menjalankan aksi kejahatannya. Setelah diringkus polisi, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Jombang untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat mengedarkan uang palsu, modus kejahatan yang dilakukan Ridwan yaitu membelanjakan uang palsu tersebut kepada para pedagang asongan. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan korban sehingga aksinya luput dari perhatian warga. Dari tangan Ridwan, petugas berhasil menyita puluhan lembar uang palsu senilai 2,5 juta rupiah yang akan diedarkan pelaku di wilayah Jombang. Karena sudah ada informasi bahwasannya ada orang yang akan mengedarkan membatu. Ternyata tepatnya di salah satu jalan di kota Jombang ini, dia ini pelaku sedang membeli pisau yang seharga 10 ribu. Nah, dia membeli dengan uang yang senilai pecahan 100 ribu. Yang selanjutnya dilakukan oleh penangkapan oleh anggota rupiah. Dari pengakuan tersangka, Ridwan nekat melakukan aksi tak terpujinya itu lantaran ia menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaannya sejak 2 minggu lalu. Tak memiliki penghasilan, ia pun menjalankan niat jahatnya untuk mengedarkan uang palsu yang dibuatnya sendiri bermodalkan mesin printer. Ini bisa membuat uang ini belajar dari mana? Dari Youtube, Pak. Seperti apa? Seperti, ya saya ngeliat biasa gitu aja ngopi-ngopi gitu. Terus saya nyoba, saya ambil print yang, ini tadinya print bekas-bekas gitu. Terus saya bersihkan, baru saya nyoba bikin gitu. Karena saya nge-print itu baru pertama kali. Hari Senin, hari Selasa saya coba jalanin gitu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ridwan pun harus menjalankan hukuman dan dijerat dengan Undang-Undang KUHP Pasal 36 Tahun 2011 tentang mata uang yang ancamannya 10 tahun penjara. Penyesalan memang selalu datang terlambang. Alih-alih mendapat untung, Ridwan kini justru malah terkurung.